Intro Apa kabar mahasiswa-mahasiswi online Bu Novi Kembali lagi di channel Bu Novi Sama-sama disini kita akan belajar Mata kuliah elusidasi struktur senyawa organik Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama Mengulas kembali materi mengenai instrumen FTIR Jadi kalau yang masih ingat silahkan Memanggil memori pada saat perkuliahan Oke kita akan mulai untuk materi FTIR Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan keempat Yaitu mengulang kembali Jadi teman-teman diminta untuk mengingat kembali Masih ingat gak bagaimana prinsip kerja dari instrumen FTIR Kemudian kita akan berkenalan ya Atau mengklasifikasikan kembali jenis-jenis dari vibrasi molekul Nanti akan ada beberapa contoh terkait dengan jenis-jenis vibrasi molekul Nah kabar baiknya ya Pada pembelajaran kali ini Ibu Novi akan sempat memberikan simulasi vibrasi molekul Menggunakan media pembelajaran PET Oke kita mulai untuk yang pertama Yaitu mengapa kita perlu menggunakan instrumen FTIR Nah jika ada yang bertanya demikian kepada adik-adik semua Pastikan kita tahu Misalnya kita sedang menganalisis suatu sampel Nah kita belum tahu nih Dalam sampel ini ada senyawa apa Tapi pada saat kita menggunakan instrumen FTIR Alat akan mampu mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa-senyawa yang kita punya Misalnya disini kita punya senyawa ibuprofen dan juga senyawa dikoteng Nah menggunakan instrumen FTIR Nanti kita bisa menganalisis struktur senyawanya Berdasarkan gugus fungsi yang bisa dideteksi Oke lanjut lagi kalau misalnya ya kita fokuskan pada apa sih prinsip kerja instrumen FTIR Jadi kita akan melihat sebagaimana sederhananya untuk memahami prinsip kerja instrumen FTIR Nah ini adalah alatnya Jadi ini alat kebetulan sudah ada di lab terpadu UIN Mataram Baik mengenai prinsip kerja ini sebenarnya ada 4 hal yang sangat sering Ibu Novi bahas Yang pertama adalah radiasi elektromagnetik Sumber energi atau sumber cahaya yang digunakan oleh instrumen Karena disini instrumennya FTIR Jadi sudah terlihat bahwa radiasi elektromagnetiknya berupa sinar inframerah Kemudian materi Nah disini ada materi yang akan menyerap sumber sinar IR Berupa molekul sinyawa organik Nah ketika sinar IR dan juga molekul saling berinteraksi Maka akan menghasilkan suatu interaksi yang kita sebut sebagai vibrasi molekul Nah ini adalah contoh salah satu jenis vibrasi molekul Nah kalau 3 hal ini sudah bisa kita pahami Maka jangan lupa Di elusidasi yang penting adalah output dari yang dihasilkan alat Karena itu yang akan kita baca bersama Nah outputnya ini berupa spektra IR Nah berdasarkan spektra IR Nah teman-teman bisa lihat ya Di layar ini ada spektranya Kemudian untuk puncak atau pik tertentu Yang akan kita identifikasi adalah gugus fungsinya Jadi setiap gugus fungsi itu memiliki bilangan gelombang tertentu Yang sifatnya khas Jadi tidak mungkin tertukar antar satu gugus fungsi dengan gugus fungsi yang lainnya Nah kita lanjut lagi Nah untuk bisa dianalisis menggunakan instrumen RTR ada syaratnya Jadi syarat molekul yang bisa dianalisis menggunakan instrumen RTR Yang pertama dia berikatan secara ikatan kovalen Kemudian dia juga memiliki momen dipol Karena dalam ikatan kovalen itu ada 2 jenis Ikatan kovalen yang polar dan ikatan kovalen yang non-polar Nah kenapa momen dipol ini perlu? Karena untuk ikatan kovalen non-polar ini momen dipolnya itu sama dengan 0 Sehingga senyawa organik yang berikatan secara kovalen non-polar itu tidak memiliki momen dipol Sehingga tidak memenuhi syarat molekul yang dapat dianalisis menggunakan instrumen RTR Jadi yang bisa dianalisis adalah ikatan kovalen polar Jadi diingat ya Kemudian kita lanjut ke tipe-tipe vibrasi molekul Sebenarnya ada 2 jenis tipe yang utama Yang pertama adalah tipe vibrasi stretching Atau bahasa Indonesia yaitu uluran Nah tipe vibrasi ini ya Ini adalah contohnya Dia terbagi menjadi 2 Ada yang simetri Ada yang asimetri Teman-teman bisa melihat ya dari gambarnya Kita bisa cek Untuk yang simetri ini terlihat bahwa vibrasi ini terjadi di sepanjang ikatan Ikatan itu terjadi di antara 2 atom yang bisa berbeda bisa juga sama Tapi ingat karena disini kita berbicara ikatan kovalen polar Maka biasanya antara atom ini berbeda Nah kemudian kalau yang asimetri ini vibrasinya tetap terjadi di sepanjang ikatan Hanya saja arahnya yang tidak saling serentak atau tidak sama Jadi teman-teman berdasarkan gambar disini ya Kalau yang simetri arahnya sama Kalau yang asimetri ini arahnya tidak bersamaan atau tidak serentak Kemudian untuk tipe vibrasi molekul yang kedua adalah bending atau tekukan Untuk vibrasi bending atau tekukan ini terjadi di sepanjang sudut ikatan Karena kita sudah berbicara sudut ikatan berarti kita sudah membahas minimal ada 3 atom Nah contohnya yang pertama itu ada goyangan Kemudian ada tipe yang guntingan Selanjutnya ada yang model kibasan Dan yang terakhir ada model plintir Nah ini adalah tipe-tipe vibrasi yang umum terjadi atau terdeteksi oleh instrumen FTIR Nah vibrasi ini merupakan hasil interaksi dari radiasi elektromagnetik berupa sinar IR Dengan suatu materi yaitu molekul senyawa organi Kita akan mencoba melihat bagaimana sih sebenarnya simulasi ketika suatu molekul Nah benar gak kalau dia berikatan secara kovalen nonpolar itu tidak akan menyerap sinar IR Dan kemudian tidak menghasilkan suatu vibrasi molekul Oke kita akan cek disini Kita lihat dari website Jadi ini adalah salah satu media ajar ya Jadi media untuk belajar secara mandiri bisa dilakukan di rumah Syaratnya itu adalah teman-teman punya sinyal atau punya kelota Nah nama simulasi yang akan kita pakai ini adalah PET ya Jadi disini teman-teman bisa memilih untuk model simulasi mata pelajaran kimia atau chemistry Dimana sub materinya itu berupa molekul dan juga cahaya Oke disini bentuk penampakannya kita tinggal klik ya Untuk aplikasi online ini sebenarnya tidak terlalu berat Sehingga dengan laptop sederhana ya walaupun cuma dua RAM mungkin memorinya Itu tetap bisa memutar simulasi ini Nah di layar teman-teman sudah bisa melihat bahwa Di bagian kanan ini ya Ini ada beberapa contoh molekul senyawa organik Nah disini teman-teman harus bisa membedakan Mana yang berikatan secara kovalen polar Dan mana yang berikatan secara kovalen non-polar Nah biasanya kovalen non-polar itu dia berikatan antar atom yang sama Tapi kalau yang kebalik ya Ikatan kovalen yang non-polar itu ikatan atomnya dengan atom yang sama atau sejenis Sedangkan ikatan kovalen polar itu dia antar atom ya Biasanya itu dia tidak sama Jadi ada beda polaritas ya Jadi sehingga akan menghasilkan suatu momen dipol Oke ya Nah disini sebenarnya ada empat ya radiasi elektromagnetik Tapi karena disini kita membahas materi FTIR Jadi kita akan fokus pada sumber radiasi elektromagnetik berupa sinar IR Oke disini Bu Novi akan simulasikan contoh molekul senyawa organik Yang ikatan kovalennya ini non-polar Contohnya nitrogen ya N dengan N Ikatannya kovalen tapi sifatnya non-polar Maka ini tidak memiliki non-pol Lalu ketika molekul ini akan kita analisis menggunakan instrumen FTIR Kita akan lihat Jadi teman-teman klik dulu molekulnya Kemudian pastikan sumber cahayanya ini adalah inframerah Kemudian kita klik tombolnya Nah disini kita akan melihat Apakah ada interaksi antara si radiasi elektromagnetiknya dengan molekulnya Ternyata ya molekul senyawa organik yang berikatan secara non-polar tadi Ikatan kovalen non-polar Itu ketika ditembakkan ya Ketika ada sinar IR yang mengelakannya itu tidak terjadi apa-apa Hal ini menandakan bahwa tidak ada interaksi yang terjadi Kemudian kalau kita ganti molekulnya menjadi senyawa molekul organik Yang memiliki ikatan kovalen polar Otomatis punya momen dipol Contohnya CO2 Langsung terlihat ya Ketika dia menyerap sinar IR Nah terjadi interaksi berupa vibrasi molekul Nah seberapa besar dari radiasi yang ia serap Itu yang akan direkam oleh alat Kemudian akan diterjemahkan Sehingga keluarlah output berupa spektra IR Nah kita lihat lagi air Nah ketika air Nah ini jelas ya Ikatannya kovalen polar Punya momen dipol Nah ketika molekul air yang sekecil itu Dilewati oleh sumber radiasi elektromagnetik Berupa sinar IR Kemudian si molekul air menyerap Nah akan terjadi interaksi Yaitu vibrasi molekul Nah nanti adik-adik semuanya Atau mahasiswa online Bu Novi Juga bisa mengunjungi Aplikasi online ini ya Bisa klik aja Pet.colorado.edu Bisa pilih untuk mata pelajaran bukemistri Subbabnya adalah molekul and light Oke kita kembali lagi ke materi ya Nah setelah kita lakukan simulasi tadi ya Mungkin itu yang dapat kita bahas Untuk pertemuan hari ini Jadi pastikan adik-adik untuk terus belajar Bisa cek di youtube nya Bu Novi Untuk melihat materi-materi terkait Mata kuliah elusidasi struktur sinyawa organik Minggu depan kita akan bertemu kembali Untuk membahas soal Bagaimana menginterpretasi Atau membaca data dari spektra IR Demikian pertemuan kita hari ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih